Intro Gintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mempelajari uang kuno Pada video ini akan dijelaskan sekilas 17 jenis uang kertas sekaligus diinformasikan harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 Karena kelompok uang kertas ini masih relatif mudah didapat dalam kondisi UNC atau kondisi baru maka harga yang diinformasikan dalam kondisi UNC saja Tentunya untuk kondisi di bawah UNC harga akan jauh di bawah harga yang akan diinformasikan Kita mulai dari seri federal 2 yang dicetak nominal Rp10 dan Rp25 tahun 1947 Uang seri federal ini sengaja dicetak Belanda waktu berusaha kembali menjajah Indonesia dengan membonceng pasukan Nika yang akan melucuti pasukan Jepang atas kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua dan sekaligus untuk menggeser uang ori yang dicetak pemerintah Indonesia Untuk nominal Rp10 tahun 1947 federal 2 dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp90.000 sampai dengan Rp100.000 Berikutnya seri pemandangan yang dicetak juga dalam dua nominal berbeda dan dicetak dalam dua tahun berbeda pula yaitu Rp1 tahun 1951 dan tahun 1953 lalu nominal Rp2,5 dicetak tahun 1951 dan tahun 1953 Untuk tahun cetak 1953 lebih jarang dibandingkan dengan tahun cetak 1951 harga Rp1 tahun 1953 kondisi UNC atau baru antara Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 sedangkan Rp2,5 tahun 1953 harga antara Rp75.000 sampai dengan Rp85.000 sedangkan tahun cetak 1951 untuk Rp1 maupun Rp2,5 harganya masih relatif murah Selanjutnya nominal Rp5 tahun 1959 yang dicetak oleh perusahaan percetakan Thomas Delaro Inggris Rp5 adalah nominal terkecil seri bunga tahun 1959 dicetak selain Rp5,10,25,50,100,500, dan yang paling besar Rp1.000. seri pengganti cetakan Thomas Delaro ditandai dengan satu huruf pada prefeknya prefek bukan satu huruf berarti jenis biasa yang harganya masih relatif murah sedangkan Rp5 seri pengganti dengan prefek satu huruf harga antara Rp90.000 sampai dengan Rp100.000. berikutnya Soekarno nominal Rp1 dan Rp2,5 yang dicetak tahun 1964 uang kertas Soekarno tahun 1964 tidak pernah dicetak nominal Rp1.000 Hal ini sering saya lihat di pasar banyak beredar uang kertas yang terkenal dengan nama Soekarno melengkung atau Soekarno dengan penari serinti dugaan kuat saya adalah uang kertas ini souvenir saja karena seri Soekarno selain nominal Rp1 dan Rp2,5 dicetak tahun 1960 dengan nominal Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, Rp1.000 sedangkan nominal yang tidak jadi diedarkan adalah Rp2.500 dan Rp5.000 Kembali ke Rp1 Soekarno tahun 1964 kondisi UNC atau baru harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 dan nominal Rp2,5 harga antara Rp75.000 sampai dengan Rp90.000 Selanjutnya nominal Rp50 Suderman tahun 1968 seri Suderman ini dicetak dari Rp1, Rp2,5 Rp5, Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, Rp1.000, Rp5.000 dan Rp10.000 sebagai nominal yang paling besar nominal Rp50 dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp90.000 sampai dengan Rp100.000 berikutnya Rp100 tahun 1977 pada dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp65.000 selanjutnya Rp1.000 Sutomo tahun 1980 dalam kondisi UNC atau baru harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp65.000 berikutnya nominal Rp5.000 tahun 1986 Tengku Umar dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp75.000 selanjutnya nominal Rp5.000 Sasando emisi tahun 1992 Sasando ini dicetak mulai tahun 1992 1993 dan seterusnya dan seterusnya sampai dengan tahun 2001 terdapat dua tahun cetak yang harganya jauh lebih tinggi dari tahun cetak lainnya yaitu tahun cetak pertama 1992 dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 sedangkan Sasando tahun 1992 tahun cetak 1994 merupakan tahun kunci atau kidik dari seri Sasando yang cukup sulit didapat di pasar dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp85.000 sampai dengan Rp100.000 Sasando selain tahun cetak 1992 dan 1994 harganya masih relatif murah berikutnya Rp20.000 tahun 1992 cendrawasih yang dicetak tahun cetak 1992 1993 1994 dan 1995 sebagai hal yang biasa terjadi bahwa tahun cetak pertama harga lebih tinggi dari tahun-tahun lainnya kecuali bila dalam seli tersebut terdapat tahun kunci atau kidik seperti yang telah saya contohkan dari seri Sasando mempunyai tahun kunci atau kidik tahun 1994 untuk Rp20.000 cendrawasih yang tahun cetak biasa dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp80.000 sampai dengan Rp100.000 selanjutnya Rp50.000 soharto yang dicetak dalam dua periode periode pertama dicetak tahun 1993 dan tahun 1994 dengan watermark atau tanda air WR Supratman sedangkan periode kedua dicetak tahun 1995 1996 1997 dan 1998 dengan watermark atau tanda air General Sudirman dan penang pengaman berwarna pera untuk tahun cetak biasa harga antara Rp75.000 sampai dengan Rp95.000 berikutnya Rp20.000 kehajar lewantara yang dicetak tahun 1998 1998 1999 2001 dan 2004 untuk tahun biasa dengan kondisi UNC atau baru harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp55.000 selanjutnya Rp50.000 WR Supratman yang dicetak tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 terakhir dicetak tahun 2005 untuk tahun biasa harga antara Rp85.000 sampai dengan Rp95.000 semoga informasi ini bermanfaat terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!